Semangat mewujudkan Sarolangun Emas terus dikebut Bupati Cek Endra bersama wakilnya Pahrul Rozi. Salah satu prioritas kerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan dilakukan Bupati dan jajaran dengan aktif bersilaturahmi dengan para guru. Kali ini pertemuan dipusatkan di Gedung Olahraga Kecamatan Sarolangun. Kehadiran Bupati Cek Endra didampingi Ketua PKK Rosita Endra. Kadis Pendidikan Lukman, Kapolsek Kota Sarolangun Tony Ardian L.T., Camat Sarolangun Muhammad Idrus, serta SKPD Lingkup Pemkap Sarolangun ini disambut antusias para guru sekecamatan. Para guru tidak menyangka disalah kesibukan Bupati masih sempat menggelar silaturahmi ini. Dalam kesempatan ini pula, Bupati Cek Endra memberikan bantuan Al-Quran kepada UPT Dediknas Pendidikan untuk dibagikan ke setiap sekolah. Bantuan ini diharapkan dapat bermanfaat, khususnya penekanan terhadap program membaca Al-Quran 15 menit sebelum proses belajar mengajar dimulai. Perhatian Bupati untuk meningkatkan pendidikan juga dilakukan dalam alokasi APBD Pemkap. Dihadapi para kepala sekolah dan guru yang ada di kecamatan Sarolangun, Bupati menyebut telah mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan hingga 34 persen. Jauh dari standar yang ditetapkan, hal ini dilakukan Bupati Cek Endra karena salah satu visi besar Sarolangun Emas adalah sektor pendidikan. Bupati Cek Endra Bupati Cek Endra Alhamdulillah baru didirikan, kami memiliki murid, ada pun siswa lebih dari 300 orang. Dan juga banyak SMP-SMP umpulan dan juga TKT umpulan. Nah mudah-mudahan dengan program dunia perdidikan sesuai sekolah-seorang yang APBD-nya 34 persen. Surya Kurniawan, Jambi TV